Tentang Majelis Ulama Indonesia telah mengelakkan fatwa tahun 2005 bahwa perdukunan itu adalah haram. Marcel ini adalah sebagai kayak penyidik, sebagaimana hakim. Kalau memang ada dari warga mengelakukan kesalahan, maka laporkanlah dia yang dirugikan. Jadi bagi saya, saya lihat memang tidak menghibur. Kita lihat ada, kita dari perrealita kenyataan bahwa itu umat terbelah. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral. Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masyarakat memang menunggu Majelis Ulama Indonesia untuk menertibkan perseteruan ini. Perseteruan antara dukun dengan pesulap merah. Namun ada salah satu anggota MUI yaitu Buya Munawir Al-Qosimi yang mengatakan bahwa Marcel atau pesulap merah ini memecah belah umat, malah menyerang pesulap merah. Dan kemudian Marcel Radival ambil gerak cepat, langsung menemui anggota MUI pusat. Dan sementara dibongkar oleh netizen ternyata Buya Munawir Al-Qosimi. Ternyata tidak ada dalam kepengurusan MUI pusat. Di sini memang tidak ada nama Buya Munawir di dalam MUI pusat. Dan kini akhirnya ketua MUI pusat Kiai Haji Holil Nafis yang turun tangan dan memberikan fatwa soal perdukunan. Jelas sekali ketua MUI pusat Kiai Haji Holil Nafis ini mengatakan bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa perdukunan itu haram. Nah, bagaimanakah Buya Munawir Al-Qosimi akhirnya harus tunduk kepada fatwa MUI pusat. Dan juga Marcel juga menghadirkan salah seorang anggota MUI pusat yang lain. Kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nentikan jadi. Kita mendengarkan perdebatan berkenaan dengan perdukunan di media, netizen kita. Saya ingin menjelaskan tentang Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tahun 2005 bahwa perdukunan itu adalah haram. Apa itu perdukunan? Iddi'a'u'ilmil ghaibi diwasi itu istihadamil jin adalah mengetahui hal yang gaib dengan peran para jin. Nah, biasanya dia meramalkan dan seterusnya. Itu adalah hukumnya haram, yang mempublikasikan haram, dan juga yang mempercaya haram. Bahkan, di dalam hadis terancam oleh hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang mempercaya jin itu, lam tukbal solatu arpa'ina yauman, 40 hari solatnya tidak diterima. Yuk kita realistis saja. Kita bekerja. Yang tahu ghaib, besok mati di mana, rejeki berapa, hanya Allah SWT. Kita percaya bahwa Allah yang menentukan kita hanya berusaha. Mari realistis, jangan datang ke dukun. Kita bekerja saja. Serahkan kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marshall Radwal, peselamera Indonesia, bersama Ustadz Faizhar juga. Assalamualaikum. Oke, dan di sini ada? Abah Handang. Abah Handang. Oke, sebagai apa? Abah Handang. Boleh perkenalkan? Saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren MBS Kibagusa di Kusumo. Dan saya juga salah satu pimpinan dari Majlis Tarji dan Tarji Muhammadiyah dan sekaligus Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Oke, luar biasa. Nah, jadi Abah pengen tanya nih, kan saya bongkar-bongkarin rahasia perdukunan nih agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dan tidak mudah dibodoh-bodohi. Nah, menurut Abah gimana tuh, Abah? Apakah hal tersebut langkah yang tepat untuk mencerdaskan bangsa? Atau bagaimana, Abah? Mungkin. Apa yang dilakukan oleh Abang Marcel ya, itu sesuai dan selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Atau Rasulullah, aksi-aksi penipuan, tipu-tipu, apalagi untuk mengambil keuntungan dari aksi penipuan itu, itu tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Siapa yang nipu-nipu, apalagi kepada kaum muslimin, membodohi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami, bukan dari umat Rasulullah SAW. Jadi pertama, apa namanya, menghilangkan atau yang paling tidak meminimalisir aksi-aksi penipuan yang berkedok agama, berkedok sulap dan seterusnya, ya tentu saja ini selaras dengan apa yang diupayakan oleh para guru-guru kita, para kiai kita, agar umat ini lebih cerdas, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih bijak. Dan justru ini akan menguatkan tauhid pada luar sana. Iya, betul, betul. Dan perlu dicatat juga nih, dengan banyak fitnah-fitnah di luar sana, seolah-olah pesulap merah itu tidak percaya goib. Dengan fitnah dukun itu, dengan saya bongkar-bongkar kayak gitu. Padahal yang saya bongkar itu bukan hal goib, tapi itu hal yang bukan goib, tapi dianggap goib. Karena semua agama itu mewajibkan percaya hal goib. Surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir, dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Betul ya, seolah-olah pesulap. Iya, betul. Maka dari itu, kita percaya hal goib, tapi nggak boleh percaya perdukunan. Karena totalitas lebih baik percaya ke Allah Azza wa Jal, daripada perdukunan. Kalau minta apapun, minta tolong langsung ke Allah ya, seolah-olah pesulap. Dan itu mungkin yang perlu diluruskan. Perdukunan yang dimaksud oleh Kak Marcel ini adalah perdukunan yang memang mereka memasukkan di dalamnya unsur-unsur mistis. Atau berhubungan dengan jin-jin. Dan itu dilarang keras oleh agama kita. Seperti mana kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah dalam surah jin. Jadi orang-orang yang apa namanya, Jadi orang yang meminta perlindungan, bantuan kepada jin-jin. Untuk memohon perlindungan, pertolongan, maka tidak ada gunanya. Kecuali mereka bertambah dosa-dosa. Jadi ini diantara bentuk dosa yang besar. Kalau kita memohon atau meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, betul. Oleh karena itu, diantara yang diupayakan ini untuk mencerdaskan. Umat ini, bangsa ini, dari hal-hal yang semestinya menjadi hiburan semata. Tidak masuk pada ranah keyakinan. Tidak masuk pada ranah keagamaan. Keagamaan. Yang mungkin ingin diluruskan. Ya, betul. Dan kami sepenuhnya mendukung hal ini. Ya, amin, amin. Allahuakbar. Syukuran jazakul lahir. Aba dan Ustaz Faizhar. Mungkin Ustaz Faizhar ada mau tambahan? Ya. Mungkin. Ya, saya hanya pengen meluruskan ya orang-orang yang salah persepsi bahwa perkara-perkara yang klenik itu ya bukan goib. Perkara-perkara klenik berupa main-main hodam, ya kemudian dia main trik untuk nipu masyarakat, kemudian dia mengaku-ngaku dirinya punya karomah atau ma'unah. Ya, itu sebenarnya masuk ke ranah-ranah klenik. Yang goib. Goib itu kan jadi ada dua ya. Yang mutlak dan yang nisbi. Mutlak ya hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya kiamat dan lain-lainnya ya. Ada pun yang relatif ini adalah goib-goib yang memang hanya diketahui sebagian makhluk dan tidak diketahui sebagian makhluk yang lainnya. Jadi ya saya harap pertobatlah kepada Allah Ta'ala kembali kepada jalan Allah yang lurus. Jadilah hamba Allah yang wajar. Jangan pengen tampil spesial dengan cara nipu. Begitu ya. Semangat terus Mas Marcel. Amin, amin. Mungkin begitu saja. Saya akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli supernatura. Bye-bye. Aplausos Terima kasih.